Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa ala amma ba'al Anak-anak bapak kelas 4 yang berbahagia Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab tentang usrah tentang usrati yaitu keluar negara Kita akan latihan sekarang latihan menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini Namun sebelum menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu kita pahami dulu bacaan yang ada di atas Kita akan baca dulu kita pahami maknanya baru kita bisa menjawab pertanyaan di bawah ini Baik kita baca Usratun sa'idatun keluarga yang bahagia hadihi suratu usrati ismi khalid wa ana tilmidun Wahadihi ukhti ismuha khalidah Hia tabibah wazhah mwazhah 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 mwazhahmati ismuha zainab zainab hiya ba'i'atun hadihi usratis sa'idah ini adalah keluargaku yang bahagia kita artikan mulai dari atas anak-anak silahkan perhatikan dengarkan dengan baik supaya kalian tahu artinya Bapak akan baca pelan-pelan dan artikan hadihi suratu usrati ini adalah surah maknanya adalah gambar ya hadihi suratu usrati ini adalah gambar keluargaku atau ini adalah foto keluargaku ismi Khalid nama saya Khalid wa'ana tilmidun dan saya adalah seorang siswa wahadhi ukhti dan yang ini ukhti dan yang ini adalah saudara perempuanku kalau dia mengatakan akhi kalau dia mengatakan akhi baru saudara laki-laki tapi di sini dia mengatakan ukhti berarti saudara perempuan wahadhi ukhti dan ini saudara perempuanku ismuha Khalidah namanya adalah Khalidah hiyal tobi bah hiyal tobi batun dia seorang dokter tentunya dokter perempuan karena tobi batun kalau dokter laki-laki tobi bun wahadha abi dan ini bapakku ismuhu Sulaiman namanya adalah Sulaiman huwa syurutiyun dia seorang polisi ismuha aminah dan ini adalah ibuku namanya adalah aminah hiya mudar risatun dia seorang guru hadha jaddi ini bab ini kakekku ismu ismuhu Hussain ismuhu Hussain namanya adalah Hussain huwa fallahun dia seorang petani wahadhi jaddati dan ini adalah nenekku ismuha Hussna namanya Hussna hiya fallahatun aibam dia juga seorang petani perhatikan bedanya ketika fallahun dia petani laki-laki kemudian fallahatun petani perempuan ini sudah kalian pelajari dulu di kelas 1 nah perhatikan dia menggunakan dhalika ismul isyaratililba'id yang kalian pelajari minggu lalu di buku LKS wa dhalika aminah dan itu dhalika tentunya untuk laki-laki tilka nanti untuk perempuan wa dhalika aminah dan itu adalah pamanku ismuhu Hamdan namanya Hamdan huwa muwazhafun dia seorang pegawai wa tilka wa tilka nah tilka ini juga ismul isyaratililba'id kata tunjuk jauh dan ini untuk perempuan sehingga dia menggunakan tilka tadi zalika itu untuk laki-laki wa tilka ammati dan itu adalah bibikku ismuha Zainab namanya Zainab hiya ba'i'atun dia seorang pedagang hadihi usratis sa'idah ini adalah keluargaku yang bahagia kalian sudah bisa mengerti tadi sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di bawah kita jawab nomor 1 dulu man khalid man khalid siapa si khalid disini di kalimat pertama perhatikan ismi khalid wa anatil midhun nah disini dia mengatakan ana ana til midhun kenapa dia mengatakan ana karena dia berbicara sendiri saya adalah seorang murid atau siswa sekarang ditanyakan siapa si khalid siapa dia si khalid itu berarti ana ini akan berubah menjadi orang kedua oh si khalid itu ini berarti kita mengatakan huwa til midhun kalau kita mengatakan ana til midhun maka keliru karena ana til midhun artinya saya seorang murid sementara disini pertanyaannya adalah siapa si khalid kalau kita jawab ana til midhun saya adalah seorang murid maka keliru maka ana kita rubah menjadi huwa huwa til midhun dia seorang siswa atau seorang murid ini yang banyak sekali anak-anak keliru ketika menjawab pertanyaan yang jawabannya berasal dari kalimat seperti ini mengubah kata gantinya selanjutnya selanjutnya man uhtu khalid siapa saudara saudara perempuan si khalid man uhtu khalid siapa saudara perempuan si khalid disini saudara perempuannya adalah wahadhi uhti isuha khalidah kalau kita mau menjawab berasal dari pertanyaannya bisa tinggal kita buang man nya uhtu khalid man nya dibuang karena artinya kan man uhtu khalid siapa saudara si khalid maka kita buang siapa ini saudara si khalid adalah khalidah uhtu khalid khalidah boleh atau kita ambil dari ismuha man uhtu khalid ismuha khalidah namanya adalah khalidah boleh boleh saja nomor tiga nomor tiga ma mihnatu abi khalid ma mihnatu abi khalid ini baris nyata liru ya bukan abu tapi abi ma mihnatu abi khalid apa profesi bapak si khalid ingat tadi khalidah punya bapak profesinya seorang polisi ya maka cara menjawabnya mudah kita buang pertanyaannya disini yang kita buang adalah ma mihnatu abi khalid syurutiyun ma mihnatu abi khalid apa profesi bapak si khalid mihnatu abi khalid syurutiyun jawaban yang paling pas yang paling lengkap profesi bapak si khalid adalah syurutiyun atau jawaban yang singkat kita gunakan ma mihnatu abi khalid boleh saja kita menaruh syurutiyun seorang polisi tapi yang paling bagus adalah mihnatu abi khalid syurutiyun nomor empat hal ammu khalidin fallahun apakah paman khalid adalah seorang petani ketika pertanyaannya adalah hal apakah maka jawabannya ada dua kemungkinan bisa naam atau la ketika dia naam maka dilanjutkan saja dengan kalimat setelahnya tapi ketika dia la berarti dia mencari kalimat yang benar disini pamansi khalid adalah hamdan dia seorang pegawai hal ammu khalidin fallahun apakah pamansi khalid adalah petani jawabannya la ammu khalidin nah kita ambil dari sana ammu khalidin pelahunnya kita ganti la ammu khalidin muwazzafun seperti ini kemudian nomor 5 manilladzi yakunu muwazzafan siapa yang menjadi pegawai siapa yang menjadi pegawai jawabannya yang tadi kita buang mannya ambil dari alladzi seperti yang diatas alladzi yakunu muwazzafan ammu khalid yang menjadi pegawai adalah ammu khalid yaitu pamansi khalid mudah bukan cara menjawab dari pertanyaan yang jawabannya diambil dari kalimat selanjutnya kita dituntut tabadulis su'ala wal jawaba ma'azza milik ayo saling bertukar pertanyaan bersama kawanmu ini contohnya disini perhatikan contoh nomor 1 ada kata-kata amun ada kata-kata umar ada kata-kata muhan disun kita akan belajar bagaimana cara membuat pertanyaan sekaligus jawaban dari kalimat dari 3 kata yang dipisah maka dia menjadi man hadha jawabannya hadha hadha ammi umar ini adalah pamanku umar huwa muhan disun dia seorang insinyur kita coba gambar di bawah ini ini sangat mudah sekali disini yang pertama ada kata abun kemudian ada ahmadu kemudian ada kata fallahun oke kita mulai man hadha karena ahmad laki-laki kita pakai hadha ya man hadha maka jawabannya seperti yang tadi hadha hadha abi tambahkan ya karena dia akan mengatakan ayahku hadha abi ini adalah bapakku ahmad hadha abi ahmad huwa fallahun seperti itu kemudian gambar selanjutnya disini ada akhun kemudian ihsan mudaris dia akhun dia seorang saudara namanya ihsan dan mudaris dia seorang guru maka kita buat seperti yang tadi man hadha hadha akhi ini adalah saudaraku hadha akhi ihsan ini adalah saudaraku ihsan huwa mudar risun dia seorang guru selanjutnya selanjutnya disini ada dokter perempuan kita buat pertanyaan man hadhi kita menggunakan hadhi karena dia perempuan man hadhi siapa ini hadhi uhti ini adalah saudariku hadhi uhti halimah ini saudariku halimah ia tabibah dia seorang dokter perempuan kemudian ummun fatimah muallimah ada ummun ummun artinya ibu muallimah artinya pengajar man hadhi siapa ini hadhi ummi tambahkan ia di akhir karena menunjukkan kepunyaan hadhi ummi ini adalah ibuku hadhi ummi fatimah ini adalah ibuku fatimah ia muallimah dia adalah seorang pengajar pengajar seperti itu cara mengerjakan latihan yang ada di gambar ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati